Pemirsa beberapa waktu yang lalu, Jagadmaya sempat dihebohkan dengan keberadaan pohon pisang berdaun putih di desa Bulung, Cangkring, Kudus, Jawa Tengah. Ya, terkait hal ini, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Jawa Tengah angkat bicara menjelaskan secara ilmiah mengapa daun pisang ini bisa berubah menjadi putih. Pusat viral di media sosial pohon pisang berdaun putih, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Provinsi Jawa Tengah mengambil sampel tanaman untuk dilakukan uji laboratorium. Menurut Sutaman, petugas organisme pengganggu tanaman, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Wilayah Pati mengatakan, secara ilmiah pohon pisang berdaun putih dikarenakan terkontaminasi jamur jenis pusarisium. Kemunculan jamur pada pohon pisang disebabkan banyak hal, diantaranya lokasi yang lembab, minimnya paparan sinar matahari langsung, dan kurangnya sanitasi. Tanaman bakteri, kenapa terjadi jamur? Karena satu, wilayahnya kurang sinar matahari, atau terlalu ribun, gitu. Kedua, kurang sanitasi. Itu nanti kita membawa bahan, atau membawa sampel, nanti saya bawa ke lab. Sutaman menambahkan, kasus tanaman pisang berdaun putih di sejumlah daerah juga pernah dijumpai. Cegah kerumunan warga, saat gas COVID-19 melalui babi insa setempat, ubarkan warga yang berkerumun dan tidak kenakan masker. Pelda Sarmin sambangi warga satu persatu, meminta warga mengenakan masker dengan benar. Ia juga tesegan mengusir warga jika belum membawa masker. Kerumunan warga di lokasi viral itu dikhawatirkan menjadi kelas terbaru di tengah pandemi COVID-19. Dahial Akbar, Kudus, Jawa Tengah.